Pasca putusan Mahkamah Konstitusi dalam gugatan sengketa hasil pemilihan Gubernur Jambi tahun 2020 lalu, pihak Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Batanghari bakal melakukan berbagai persiapan. Jelang pemungutan suara ulang atau PSU Pilgub Jambi di tujuh TPS di empat kecamatan. Bahkan Bawaslu akan memperketat pengawasan. Ketua Bawaslu Kabupaten Batanghari Indra Tritusian mengaku, berbagai strategi pun nantinya akan dilakukan di sejumlah TPS tersebut sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindakan pelanggaran. Upaya tersebut menurutnya perlu dilakukan lantaran potensi konflik dimungkinkan bisa saja terjadi, mengingat tingginya suhu politik dalam PSU nanti dibanding pelaksanaan pilkada serentak di tahun 2020. Di samping persiapan tersebut, dalam waktu dekat ini Bawaslu juga akan melakukan koordinasi dengan pihak Bawaslu Provinsi Jambi terkait teknis pelaksanaan PSU. Bawaslu sangat siap karena ini adalah amal putusan daripada NK, maka mau tidak mahu bahwa selalu selamakan pengawasan. Apakah pengawasan lebih ketat lagi, Pak? Sebelum-belum dari sebelumnya? Potensinya ada, walaupun di Batanghari cuma 7 TPS, karena ini adalah pengumuman suara ulang, mungkin tensi politiknya lebih tinggi.